Persekutuan Tusuk Kondi Kemala Jilid 22. Bagian 39 Sebuah Mayat. Hektometer, makin lama engkau makin tak keruan. Masakan bicara saja tak jelas, dan perat pengemis sakti contoh kepada muridnya. Ku dengar dari Sin Chiu It Kun Ihtian Heng yang mengatakan bahwa suhu telah terjebak dalam biarahian Bu Kiong, sahut pengemis kecil itu. Ihtian Heng Hon Ping mengulang. Ihtian Heng mengatakan kepadaku agar menyampaikan kepada suhu. Jika suhu menghendaki tenaganya, ia tentu akan membantu dengan senang hati, kata pengemis kecil itu pula. Chong Tu tertawa dingin, sungguh kebaikan yang berselimut kepalsuan. Jika tak mengetahui, pada waktu kita terkurung dalam penjara air, jika tak atas persetujuan Tian Hian To Tiang, mungkin kita takkan bertemu muka lagi dengan engkau. Bagaimana Ihtian Heng hendak membanggakan diri mampu menolong kata Hon Ping? Kim Lo Ji cepat menyelutuk, Ping Ji, janganlah memandang rendah pada Ihtian Heng. Sekali dia menyatakan hendak membantu tentu akan dibuktikan benar-benar, Chong Tu pun ikut memberi komentar, meskipun Tian Hian To Tiang memiliki ilmu pedang yang hebat, tetapi kalau hendak bermusuhan dengan Ihtian Heng, tetap bukan tandingannya. Pengemis tua pun percaya dia tentu mampu menolong kita dari penjara air itu sekalipun dalam hati tak setuju dengan pernyataan kedua orang itu, tetapi Hon Ping tak mau mendebatnya. Pengemis kecil berpaling memandang Hon Ping, hendak bicara tetapi tak jadi. Tiba-tiba pengemis Sakti Chong Tu berpaling ke arah Cha Giok dan bertanya apakah pemuda itu sudah bertemu dengan ayahnya. Sudah, sahut Cha Giok, jika ayah tak lekas datang ke Kim Leng, kemungkinan aku dan kedua Nona Ting itu masih terkurung dalam gedung marga NIO atas bantuan Kapohcu untuk menolong kami. Kami berdua saudara merasa berterima kasih sekali, Cha Giok tertawa, ah, tak perlulah Nona harus begitu serius. Bukankah antara kedua marga kita mempunyai hubungan yang baik. Sudah layak kalau kita saling tolong menolong berkata pula Ting Ling, jika NIO Bun Giau tak mau melepas, dikhawatirkan ayahmu tak dapat menolong kita dari gedungnya. Mengenai hal ini, Cha Giok memaki tertawa, dalam ilmu perang dikatakan, tanpa berperang tetapi dapat menundukkan lawan, itulah siasat yang paling jempol. Hanya dengan menggunakan sepatah dua patah saja, ayah telah dapat menundukkan NIO Bun Giau sehingga kita dapat bebas tak kurang suatu apa. Bukankah hal itu lebih hebat daripada harus bertempur mati-matian Ting Ling Ba Ias tertawa juga, tetapi jika kurenungkan, kiranya tak mungkin urusan itu dapat selesai begitu sederhana. Oleh karenanya timbulah kecurigaanku, eh, dalam hal apakah Nona menaruh kecurigaan Tukas Cha Giok? Pada saat kita tinggalkan gedung orang si NIO itu, kita hanya bertemu muka satu kali saja dengan ayahmu. Setelah itu NIO Bun Giau terus mengantar kita keluar. Sedang ayahmu masih tinggal di dalam. Pun pada waktu bertemu muka, saudara ca hampir tak bicara sama sekali dengan ayah saudara. Bukankah tidak begitu kebiasaannya? Kurasa tentu ada sebabnya, Cha Giok tertawa, ah, aku sampai lupa memberitahukan Nona. Paman Nona Ting Lociampua, bersama aku telah dipenjara di tengah taman bunga gedung NIO, Ting Ling terkesiap, apakah pamanku yang ketiga Cha Giok mengiakan? Mengapa aku tak melihatnya? Cha Giok tertawa, ah, Nona terlalu tegang dan terburu-buru bertanya sehingga karena mulutku hanya satu, sukar untuk menerangkan, diam-diam Ting Ling mendam perat pemuda itu namun ia tetap tertawa, ujarnya, kalau begitu harap saudara menjelaskan dengan perlahan Cha Giok batuk-batuk lalu berkata, di dalam jaring besi pada kebun bunga di samping empang, terdapat tahanan tiga orang. Selain aku dan Paman Nona, masih ada seorang lagi yang kalau ku sebut namanya tentu akan membuat saudara-saudara di sini tak mau percaya. Chong Tumen Dengus, serunya, di hadapan seorang pengemis tua engkau masih berani jual tingkah. Hektometer, sungguh sudah bosan hidup rupanya, engkau ini Cha Giok berpaling ke arah pengemis sakti itu, tertawa, ayah pernah pesan kepadaku. Apabila berjumpa dengan Chong Lo Chiampu harus mengindahkan segala nasihatnya. Jika tak mendapat perintah ayah tentu aku pun takkan menemani mereka menempuh bahaya datang ke Hian Bukyong. Pengemis sakti Chong Tu tahu kalau kata-kata anak muda itu memang sejujurnya. Maka ia pun tak mau mendampratnya lagi. Beberapa saat kemudian kembali Cha Giok berkata, dan masih ada seorang lagi yakni tokoh lembah seribu racun Lengkong Siao, Ho, sungguh besar sekalinya Lian Yeo Bun Giao Chong Tu tertawa, masakan dia berani mencari perkara dengan lembah setan dan lembah seribu racun masih ditambah pula dengan marja Cha rupanya Ting Ling ingin tahu tentang diri pamannya Ting Lian San. Kawatir kalau pengemis sakti mengalihkan pembicaraan, buru-buru ia menyelutuk, kemanakah perginya pamanku ketiga dan Lengkong Siao? Mengapa ketika meninggalkan gedung Nyeo Bun Giao, yang kulihat hanya ayah saudara sendiri dalam hal itu, kata Cha Giok, walaupun tak jelas tetapi menurut dugaan paman Nona dan Lengkong Siao itu tentu sudah di, tiba-tiba ia hentikan kata-kata dan batuk-batuk. Chong Tu tertawa dingin. Huh, penyakit lama anggot lagi Cha Giok batuk-batuk. Setelah meludah ia menyambung pembicaraannya, dalam beberapa hari ini aku merasa masuk angin sehingga tak dapat bicara lancar. Ting Loh Chiampu dan Lengkong Siao sudah tak kelihatan sebelum kita tinggalkan gedung Nyeo Bun Giao. Entah kemana perginya mereka itu Chong Tu tertawa dingin, menyelutuk, sekalipun engkau tak mengatakan, pengemis tua juga dapat menduga. Beberapa orang itu memang sama busuknya. Pada satu saat mereka dapat bertempur mati-matian tetapi pada saat melihat keuntungan, mereka mau melempar permusuhan lama. Mereka gemar men siasat menyiasati. Ting Loh Sam dan Leng Loh Chi tak menghiraukan rasa malu karena ditangkap Nyeo Bun Giao. Cha Chu Jing pun tak mau menarik panjang persoalan putranya ditahan itu. Mereka bersatu tujuan lalu bersekutu. Masakan persekutuan semacam itu akan bertujuan baik. Hektometer, sejak saat ini dunia persilatan pasti akan mengalami perubahan besar. Ting Loh Chiampu telah memangkau. Maki habis-habisan pada lembah Raja Setan kami, lembah Seribu Racun, Marga Cha dan Marga Nyeo, siapa yang ingin kemaki tentu kemaki sampai puas. Masakan engkau budak perempuan masih merasa kurang terima sahut Chong Tu. Ting Leng tertawa, ah, sudah tentu terima. Tetapi setelah Loh Chiampu hamburkan makiannya, apakah Loh Chiampu sudah dapat mengetahui perubahan apa yang akan terjadi dalam dunia persilatan itu? Sung Tu sengaja Nona itu hendak membuat pengemis sakti nanti mengagumi kecerdikannya. Maka ia mengajukan pertanyaan begitu untuk mengetes kepandayan pengemis sakti itu. Chong Tu terkesiap, ujarnya, kalau soal itu pengemis tua pun sudah dapat menduga, bukankah bakal menjadi dewa tak perlu dewa, manusia biasa pun dapat menduganya sahut tingling. Chong Tu kerutkan alis, dalam setengah hari saja bersama dengan engkau, pengemis tua akan mempunyai kesan bahwa kemahsyuran kedua gadis dari lembah Raja Setan itu memang tak bernama kosong. Kalau engkau sudah dapat menduga, pengemis tua ingin sekali mendengar petunjukmu dengan ucapan itu jelas pengemis sakti menaruh rasa kagum akan kecerdasan Nona itu. Cha Gyok berpaling ke arah tingling lalu tertawa, Nona Ting memang termasyur cerdas. Tentu memiliki pandangan yang lebih tajam dari lain orang. Aku pun ingin sekali mendengarkan dari wajah pemuda yang tampak cerah itu, persoalan itu. Paling tidak, sedikitnya ia pasti sudah mengerti. Tingling sejenak keluarkan biji matanya lalu tertawa, menilik cahaya muka saudara Cha yang berseri-seri, tentulah saudara sudah mengetahui rahasia soal itu, Cha Gyok gelengkan kepala dan menyangkal kalau sudah tahu. Tingling tertawa, marga Cha dan marga NIO sekalipun tak mempunyai hubungan tetapi kedua pihak tak mempunyai dendam juga. Marga Cha sebaliknya mempunyai persahabatan erat dengan lembah Raja Setan, Cha Gyok membenarkan. Oleh karena itu apabila ayah saudara mempunyai rencana tentu akan dirundingkan dengan ayahku. Kebalikannya marga Cha mempunyai dendam permusuhan kepada lembah seribu racun. Keduanya seperti api dengan air, diam-diam Cha Gyok terkejut. Namun ia tinggal diam saja dan membiarkan nona itu melanjutkan bicaranya. Tingling tiba-tiba berubah kerut wajahnya dan berseru dengan nada dingin, dengan terus-menerus saudara mengikuti perjalanan kami berdua. Tachi beradik tentulah sudah mempunyai rencana tertentu. Cha Gyok hendak membuka mulut tetapi tak jadi. Ia mengangkat muka memandang awan yang tengah berarak di langit. Melihat itu diam-diam Tingling gelisah, kelunya dalam hati, celaka, dia tak mau buka mulut. Bagaimana aku dapat mencari kelemahannya? Ah, kali ini aku bakal mendapat malu karena tadi berani buka mulut besar, sekalipun hati cemas, namun sikap nona itu tetap tenang. Ujarnya pula, ayah saudara dan N.Y.O. Bun Gio diam-diam telah merancang suatu rencana dan suruh paman serta lengkong siau untuk menempuh bahaya lebih dulu, ia melirik Cha Gyok. Didapatinya wajah pemuda itu agak berubah. Buru-buru ia melanjutkan kata-katanya lagi, ayah saudara dan N.Y.O. Bun Gio seperti nelayan yang menunggu hasil jaringnya. Hebat memang rencana itu tetapi sayang kurang sempurna. Sekali salah hitung, seluruh rencana akan gagal total Cha Gyok terkesiap, serunya, masa merencanakan, tiba-tiba ia merasa kelepasan omong dan tutup mulut lagi. Ting Ling tersenyum, ku maksudkan, tidak seharusnya N.Y.O. Bun Gio melepas kami berdua Tachi beradik bersama saudara Chahal itu mungkin dia tak memikir sampai di situ, pancingan yang dipasang Ting Ling itu, benar-benar membuat Cha Gyok tak tahan lagi, serunya, untung rugi mempunyai hubungan. Masakan dia berani mencelakai ayahku ah, saudara Chahal hanya memperhitungkan untung rugi pada satu saat. Tetapi kurang memikirkan yang jauh, kata Ting Ling. Ayah saudara dan pamanku serta lengkong Sio itu, bukanlah tokoh-tokoh biasa. Tak mungkin tergerak hati karena hanya melihat keuntungan kecil saja. Bahwa N.Y.O. Bun Gio mampu memberi perintah kepada mereka tentulah dengan pikatan janji yang hebat. Jelas orang S.Y.O. itu tentu tak mau membagi rata rejeki besar kepada mereka berempat. Jalan satu-satunya ialah, lebih dulu memakai tenaga ayah saudara dan pamanku, setelah berhasil baru akan turun tangan untuk melenyapkan kedua orang itu. Cha Gyok terbeliak, penilaian Nona tak salah bukannya tak salah saja tetapi pasti tak salah lagi kata Ting Ling. Demi menyelamatkan ayah, saudara Cha harus cepat-cepat mempersiapkan rencana. Ia menghela nafas perlahan, lalu melanjutkan, sebenarnya ayah saudara, pamanku dan lengkong Sio itu mempunyai pengalaman yang luas. Belum tentu N.Y.O. Bun Gio dapat mencelakai mereka. Tetapi mengingat yang seorang mempunyai tujuan dan yang lain tidak menyangka suatu apa. Hati dan pikiran mereka sudah terbuai oleh janji-janji muluk yang amat memikat sehingga kehilangan pertimbangan yang sadar. Dan lagi semua rencana adalah N.Y.O. Bun Gio yang merancang sehingga ayah saudara dan pamanku itu tak ubah seperti orang buta yang naik kuda buta. Segala galanya menurut perintah N.Y.O. Bun Gio saja makin pucatlah wajah Cha Gyok mendengar urayan Ting Ling yang tajam dan tepat itu. Nona telah menyadarkan pikiranku. Aku harus cepat-cepat memberitahukan hal itu kepada ayah, ah, N.Y.O. Bun Gio tentu membawa mereka ke makam tua itu. Seru Kim Lo Ji yang lalu menuturkan tentang pengalaman selama berada dalam makam tua mencari pusaka bersama N.Y.O. Bun Gio sehingga sebelah lenganku ini kutung. Kutungnya sebelah lenganku ini adalah karena dicelakai N.Y.O. Bun Gio. Jika aku tak cepat-cepat menyesuaikan diri sehingga dapat bertemu dengan Hon Ping, mungkin saat ini aku sudah menjadi mayat penunggu makam itu katanya. Cha Gyok makin gelisah. Ditatapnya Ting Ling, ayahku dan paman Nona sama-sama berada dalam bahaya. Dalam hal ini Nona tentu takkan berpeluk tangan mengawasi saja pengemis sakti Chong Tu tertawa gelak-gelak, serunya, bagus. Biarlah mereka saling bunuh-membunuh dulu, pengemis tua akan menjadi nelayan yang menunggu seng ikan masuk jaring sarung pedang pemutus asmara itu sudah jatuh di tangan Ihtian Heng. Kemungkinan dia tentu sudah bergerak juga, pengemis sakti Chong Tu makin keras tertawanya, itu yang paling bagus. Ditambah dengan Ihtian Heng, pertunjukan tentu akan lebih ramai lagi tiba-tiba Hon Ping berpaling dan bertanya kepada Cha Gyok, Saudara Cha apakah ayahmu benar-benar pergi ke makam tua itu Cha Gyok menganggu perlahan, waktunya amat mendesak sekali sehingga ayah hanya gunakan tanda rahasia Marga Cha memberitahukan kepergiannya bersama N.I.O. Bun Giau mencari pusaka. Tentulah mereka menuju ke makam tua itu harta permata dalam makam itu tak ternilai banyaknya. Orang yang temaha tentu lupa daratan kata Hon Ping. Engkau sudah menyaksikan harta karun itu, mengapa engkau tak lupa daratan tegur pengemis sakti Chong Tu? Hon Ping tersenyum, harta permata memang setiap orang tentu ngiler. Tetapi benda itu hanyalah benda lahiriah. Ada takkan menambah apa-apa, tak ada pun takkan mengurangi apa-apa. Apalagi setiap benda tentu mempunyai pemilik, masakan kita dapat mengambil semua kita sendiri. Tingling tersenyum, N.I.O. Bun Giau gemar sekali mengumpulkan Ratna Mutu Manikam. Gedung Marga N.I.O. di Kim Leng itu berisi kekayaan yang menyamai dengan khas negara. Harta pusaka dalam makam tua itu makin banyak. Jiwap pamanku dan ayah saudara cha makin terancam. Cha Giok menatap Hon Ping, karena saudara ji sudah pernah ke sana. Maukah saudara memberi petunjuk letak tempat itu Hon Ping kerutkan dahi, makam itu penuh dengan alat rahasia. Sekalipun saudara cha dapat mencapai makam itu tetapi sungguh berbahaya kalau masuk, Chong Tu tertawa. Sekalipun pengemis tua tak ingin mencari harta karun tetapi kepingin juga ke sana untuk melihat pertunjukan. Tiba-tiba ia berhenti tertawa lalu menghela nafas perlahan. Katanya pula, Siow Lim Si sudah mengetahui tentang munculnya pedang pemutus asmara di dunia persilatan. Mereka telah mengutus tokoh-tokoh yang berilmu tinggi untuk menyelidiki pedang itu. Berpuluh-puluh tahun berselang, dunia persilatan mengatakan bahwa pedang pemutus asmara itu selalu membawa kesialan. Barang siapa yang membawa pedang itu, betapapun saktinya, tetap takkan terhindar dari kematian. Rupanya cerita dalam dunia persilatan itu memang benar. Hanya beberapa bulan saja pedang itu muncul lagi, telah menimbulkan kekacauan dalam dunia persilatan. Han Ping tertawa, ah, kalau siang-siang ku serahkan kembali pedang itu kepada Hui In Tai Su, mungkin tak sampai menimbulkan huru-hara bergini. Sesungguhnya tujuan Siow Lim Si mengejar pedang itu, bukanlah pedangnya tetapi sarung pedang itu. Dengan demikian bukankah tujuan mereka juga hendak menyelidiki tentang harta pusaka itu? Oleh karena sarung pedang itu sudah jatuh ke tangan Ihtian Heng, engkau pun harus lekas-lekas menuju ke makam tua mencari Goan Tong Tai Su dan memberitahukan hal itu, kata Kim Lo Ji. Beberapa jenak Han Ping merenung. Katanya sesaat kemudian, biarlah ku pertimbangkan dulu hal itu, sekalipun ia tak setuju akan usul pamannya Kim Lo Ji tetapi ia tak mau menolak mentah-mentah sehingga membuat malu pamannya. Tiba-tiba wajah Kim Lo Ji berubah, Ping Ji, sebelum Hui Gong meninggal, apakah ia memberi pesan apa kepada Mohon Ping tertawa rawan? Tidak, sekalipun beliau telah memberi pelajaran silat kepadaku tetapi kita tak mempunyai ikatan sebagai guru dan murid. Huh, Pak Gemistua tak mengerti kata-katamu itu, Chong Tu menyelutuk, tata peraturan murid dan guru, mana boleh hendak dilanggar. Karena dia memberimu pelajaran ilmu silat, ah, Lo Jiampo tentu tak tahu, buru-buru hunting meukas, beliau mengajarkan ilmu kepandayan serta menyerahkan pedang pusaka itu kepadaku, adalah karena kalah bertaruh. Chong Tu mendesah lalu menatap Ting Ling, pengemis tua sungguh tak jelas mengapa kalian menuju ke gedung marga NIO dan bagaimana bisa berjumpa dengan Tian Hian To Tiang. Selama ini, tiada seorang pun yang diizinkan masuk ke dalam biara Hian Bu Kiyong tetapi mengapa kalian dapat mengikat persahabaran dengan Tian Hian Imam Hidung Kerbau itu melihat wajah Hon Ping tampak merah, Chong Tu kuatir anak itu akan naik darah. Maka buru-buru ia alihkan pembicaraan dengan Ting Ling. Sejenak memandang Hon Ping, tertawalah Nona itu lalu menjawab pertanyaan Chong Tu, soal itu panjang sekali ceritanya, tak perlu panjang lebar, cukup jawaban yang singkat jelas saja kata Chong Tu Ting Ling tampak merenung beberapa saat. Baru berkata, dalam perjalanan pulang bersama adikku, di tengah jalan kami telah tertawan oleh NIO Bun Giau lalu dibawa ke Kim Leng. Tetapi setengah bulan kemudian kami pun dilepas lagi, Hon Ping menyelutuk, perlu apa NIO Bun Giau membawa kalian ke gedungnya? Bukankah dia seperti hendak mencari penyakit karena ia menduga kalau kami berdua sudah tahu akan rahasianya? Padahal dialah yang banyak cerita sendiri, berhenti sejenak ia melanjutkan pula, tanpa tahu kesalahan apa, kami berdua dijebloskan dalam penjara air, hai, gedung marga NIO juga punya penjara air seru Hon Ping. Itkyong dan Itko ketiga gedung besar itu masing-masing mempunyai penjara air eh, mengapa hanya Itkyong dan Itko saja? Apakah lembah seribu racun itu tak punya penjara air Hon Ping heran? Yang tak punya penjara air adalah lembah Raja Setan. Sebagai gantinya kami mempunyai penjara api. Tak kalah hebatnya dengan penjara air jauh lebih ngeri Hon Ping menghela nafas. Setelah dilepas dari gedung marga NIO, maksudku terus hendak pulang ke lembah Raja Setan. Tetapi adikku berkeras hendak datang kemari dan kemudian berjumpa dengan murid pilihan dari Cong Lo Chiam Pua. Cong Tu tertawa gelak-gelak, ah, jangan kelewat menyanjung. Sebut saja si pengemis kecil-pengemis kecil memberitahu dua buah hal penting. Pertama, Cong Lo Chiam Pua terjebak dalam Hian Bu Kiong dan kedua, Ji Siang Kong meninggal di tangan Tian Hian To Tiang. Aneh, Cong Tu kerutkan dahi, mengapa rahasia Hian Bu Kiong dapat tersiar keluar sejenak tingling memandang Hon Ping lalu menghela nafas perlahan, sambungnya lagi, mendengar berita itu, adik berkeras menuju ke Hian Bu Kiong untuk membantu pengemis kecil menolong Cong Lo Chiam Pua. Cong Tu tertawa, benarkah begitu? Uh, mungkin ada lain tujuan lagi tingling tertawa rawan, entah bagaimana tetapi adikku mempunyai naluri lain. Ia percaya Ji Siang Kong tentu belum meninggal. Ia hendak meminta keterangan pada Tian Hian To Tiang, dan apakah hengkau juga membantu pengemis kecil untuk menolong pengemis tua ini tanya Cong Tu kepada Cha Giyok. Memang pertama untuk membantu menolong Cong Lo Chiam Pua dan kedua untuk membuktikan benar tidaknya berita tentang saudara Ji tiba-tiba pengemis sakti menengadahkan kepala tertawa terbahak-bahak. Lalu berseru, betapalah berbahayanya Hian Bu Kiong itu. Apakah dengan kepandayan yang kalian milik itu, kalian berani mencabut kumis harimau? Ho, sungguh besar Nian Yalimu. Kalau pengemis kecil itu nekat menempuh bahaya itu masih ada alasannya. Tetapi kalau kalian juga rela mempertaruhkan jiwa hanya karena hendak menolong pengemis tua ini, pengemis tua sungguh sukar percaya apakah yang harus diacuhkan. Kalau seorang sudah tak menghiraukan jiwanya, apakah yang harus ditakuti lagi tingling melengking? Cong Tu tertegun kaget, serunya, kata-kata itu memang benar, Cagyok tersenyum, adakah berita kematian saudara Ji itu yang mendorong langkah nona berdua, tingling tertawa hambar, ya atau tidak, bukan urusanmu. Lebih baik jangan usil mulut, agar jangan menelantarkan keselamatan jiwa ayahmu. Tiba-tiba Cong Tu tertawa keras lagi, lalu kalau kalian bertemu dengan Tian Hian To Tiang yang menderita luka parah. Karena kalian menolongnya, Imam Hidrung Kerbau itu lantas hendak membalas budi dan segera akan mengajak kalian ke dalam Hian Bu Kiyong. Walaupun dia harus melanggar pantangan tingling tertawa, ah, lociampu seperti melihat sendiri peristiwa itu sehingga dapat menebak dengan Jitu. Kemudian nona itu berpaling ke arah Cagyok dan berkata, memang dalam perjalanan kami tertiga telah berjumpa dengan Tian Hian To Tiang. Walaupun belum pernah kenal tetapi kami dapat menduga dari pakaiannya. Dia sedang menderita luka parah dan tak ingat diri. Jika saat itu kami bunuh, tentu mudah sekali, membunuh orang yang sudah tak bersadar bukanlah laku seorang perwira seruhan pin. Dalam dunia persilatan jika semua orang seperti engkau, tentulah dunia persilatan takkan terdapat kejahatan lagi lalu mengapa kalian tak membunuhnya tanya Cong Tu pula. Kami berjumlah empat orang. Dalam menghadapi soal Tian Hian To Tiang, ada tiga suara yang senada. Murid Loh Ciam Pua menghendaki untuk membawanya ke Hian Bukyong. Tetapi saudara Cagyok menghendaki bunuh saja dulu baru nanti berusaha menolong Cong Loh Ciam Pua. Adikku tidak setuju semua dan menghendaki untuk menolong dan mengobati lukanya, Cagyok hendak bicara tetapi tak jadi. Ting Ling tertawa dan melanjutkan ceritanya, eh, mengapa tak jadi bicara? Sekalipun tak bilang, tetapi aku sudah dapat menduga apa yang hendak engkau katakan. Hektometer, selama aku masih di sini, lebih baik engkau jangan jual mulut tajam. Sebenarnya tadi Cagyok hendak berkata bahwa tindakan Ting Hang untuk menolong Tian Hian To Tiang itu tak lain hanya untuk mencari keterangan tentang diri Han Ping. Nona itu sama sekali tak tulus hendak menyelamatkan jiwa Tian Hian To Tiang. Tetapi pada lain saat, Cagyok merasa kata-kata itu tak perlu, maka ia tak jadi mengucapkan. Setelah berdebat beberapa saat akhirnya kami menyetujui usul adikku untuk menolong luka Tian Hian To Tiang. Peristiwa selanjutnya ku rasa Chong Lo Chiang Pu tentu sudah tahu sendiri tak perlu ku ceritakan, kata Ting Ling lebih lanjut. Dalam pada bercakap-cakap itu tak terasa mereka sudah berjalan 7-8 li jauhnya dan tiba di sebuah persimpangan jalan. Ting Ling segera memberi hormat kepada Chong Tu, harap Lo Chiang Pu menjaga diri baik-baik, Sampai di sini terpaksa aku harus minta diri sebelum pengemis sakti menjawab, Han Ting sudah mendahului, Nona Ting hendak kemana pulang ke lembah Raja Setan, Paman Nona masih terancam bahaya masakan Nona tak mau mempedulikan kepandai yang ku terbatas. Pergi pun tiada guna. Sudah ada beberapa saudara yang pergi, rasanya sudah cukup tetapi lukamu masih belum sembuh sama sekali. Bagaimana engkau hendak berjalan seorang diri seru Han Ting? Sekalipun lukaku berat tetapi dalam 1-2 bulan ini belum mati. Mati di rumah jauh lebih baik daripada mati di luaran. Kelak apabila engkau ada waktu menjenguk adikku di Hyan Bu Kiong, tentu takkan menyianyikan harapan hatinya selama ini kepadamu. Ting Ling tertawa rawan lalu ayunkan langkah. Nona masih menderita luka, mana boleh pergi seorang diri, cepat Han Ping loncat menghadangnya. Ting Ling tertawa, kalau engkau tak memperbolahkan aku pergi lalu bagaimana maksudmu Han Ping tertegun, akan kuusahakan obat untuk menyembuhkan luka. Nona Ting Ling menutupi mulut dengan lengan bajunya, tertawa, bukankah engkau hendak menuju ke makam tua itu? Mana engkau mempunyai waktu untuk cari obat sahut Han Ping, meskipun luka Nona itu parah tetapi dalam sebulan ini tentu takkan berbahaya. Sehabis ke makam tua dan merebut kotak pedang pemutus asmara, tentu akan kucurahkan seluruh tenaga dan pikiranku untuk mengusahakan obat buat Nona, Tianhian si Imam Hidung Kerbau itu, merupakan ahli mengobati luka yang paling jempol dewasa ini. Baiklah kita kesana untuk minta dia mengobati lukamu tiba-tiba pengemis sakti Chong Tu menyelutup. Ting Ling gelengkan kepala tertawa, aku terkena pukulan tenaga Sam yang gikeng. Hawa murni dalam perum beku menjadi luka. Budak perempuan dari Lem He Bun itu, darah baju ungu, pada waktu mengobati aku, telah menduga bahwa aku tentu takkan dapat beristirahat menurut pesannya. Dengan tusuk jarum ia menghalau luka beku dalam perutku ke dalam dada. Karena tak dapat minum obat dan beristirahat seperti yang dipesannya, luka dalam itu berubah menjadi penyakit menongkol. Terus terang, sesungguhnya aku sudah tak mampu bertempur dengan orang lagi. Tianhian Totiang pun sudah mengetahui kalau aku menderita luka dan telah memeriksanya. Dia mengatakan aku masih dapat hidup selama tiga bulan. Dalam masa tiga bulan itu, aku harus bergembira. Kalau tidak, masa hidup tiga bulan itu akan berkurang separuh. Atas perhatian saudara-saudara, Ting Ling mengaturkan banyak terima kasih, kalau begitu Tianhian si imam hidung kerbau itu sudah tak berdaya lagi. Chong Tu menegas. Dia mengatakan sendiri kepadaku supaya aku lekas pulang saja ke lembah Raja Setan agar dapat meninggal di rumah, Sahu Ting Ling. Chong Tu menghela nafas, Ho, maka dia hanya mau menerima adikmu menjadi murid dan bukan engkau bukan semata metu. Karena itu, Sahu Ting Ling, hati budi adikku lebih baik dan lebih wajar. Kepada orang selalu bersikap sungguh-sungguh, tidak suka berpura-pura. Dan lagi adikku tidak memiliki landasan yang kokoh dari tenaga dalam keluargaku. Maka mudah dirubah. Aku hanya dapat hidup beberapa bulan saja, percuma dia hendak mengambil murid Hon Ping mengangkat kepala memandang ke langit. Ujarnya dengan sedih, jika tidak karena mengobati lukaku, tentulah Nona takkan kenal dengan darah baju ungu itu. Dengan begitu, akulah yang menjadi gara-gara penyebab penderitaan Nona saat ini, jika tak mampu mengobati luka Nona, kecuali menjadi manusia yang tak dapat dipercaya. Aku pun menyianyikan budi pertolongan Nona kepadaku, karena tak menduga pemuda itu ternyata amat memperhatikan dirinya, hati Ting Ling merekah bahagia. Ia tertawa lembut, ah, mana boleh menyalahkan engkau. Yang salah adalah diriku sendiri karena banyak dosa. Tetapi ucapanmu tadi, cukup membuat hatiku puas, kemudian Nona itu memandang Chong Tu, tertawa kemalu-maluan, ah, harap saudara-saudara jangan menertawakan diriku tak punya malu. Aku seorang yang sudah tak berapa lama lagi hidup dalam dunia, tentulah tak terhindar dari mengucapkan kata-kata yang tak genah Chong Tu tertawa, dunia persilatan mengatakan bahwa kedua Nona dari lembah Raja Setan itu, berhati dingin dan ganas. Membunuh orang sambil tertawa. Tetapi apa yang ku saksikan hari ini, benar-benar tak sesuai dengan kabar-kabar itu, tiba-tiba terdengar derap kuda lari mendatangi. Dan dari jauh terdengar penunggang kuda itu berseru, suhu, engkau berada di sini? Ah, aku sampai susah payah mencarimu kemana-mana ketika Chong Tu berpaling, dilihatnya penunggang kuda itu hoheng ciu. Pemuda itu tetap mengenakan pakaian indah. Wajah menampil kerut girang-girang kejut. Tetapi kudanya yang berlari amat pesat itu, sudah mandi keringat. Chong Tu kerut kandahi menegur, mau apa engkau kemari hoheng ciu loncat dari kudanya, kalau hari ini murid tetap tak dapat menemukan suhu, tentulah, tiba-tiba hoheng ciu hentikan kata-katanya lalu beralih memandang honting tercengang heran, hai, engkau belum mati honting tertawa hambar, apa? Engkau mengharap aku lekas mati cagio tertawa dingin, mendamperat loheng ciu, penyakitmu memang sudah mendarah daging. Perlu apa engkau berkaukauk macam begitu serintak teringat heng ciu bahwa ketika di Biklosania pernah bertemu dengan beberapa orang itu. Jika tak mempunyai lencana Kim Pei untuk menekan Chong Tu supaya membubarkan kedua anak muda itu, tentulah jiwanya sudah melayang. Hoheng ciu tergetar nyalinya. Buru-buru ia berpaling dan memberi hormat kepada Chong Tu, murid menerima amanat dari Kim Pei untuk mencari suhu. Untuk itu murid diberi waktu yang terbatas. Hari ini adalah hari yang terakhir dari batas waktunya. Jika tak dapat menemukan suhu, murid tentu mendapat hukuman sendiri. Mau perlu apa mencari ku Paman dan bibi berjanji untuk bertemu pada wajah Chong Tu seketika berubah. Tukasnya, pulanglah engkau. Kecuali Paman gurumu sudah meluluskan untuk mengembalikan Kim Pei itu, pengemis tua tak mau bertemu muka dengan bibi gurumu. Hoheng ciu tertawa dingin lalu berkata, amanat Kim Pei merupakan kekuasaan tertinggi dari partai Kim Pei bun. Apakah suhu hendak menentang tingling menyelutuk? Amanat Kim Pei dapat memaksa Chong Lo Chiampuwe. Tetapi apakah mampu memaksa kita? Hoheng ciu tertegun. Cepat ia loncat ke atas kuda dan sekali ke perak kuda itu loncat dua tombak jauhnya. Heng ciu menghentikan kudanya lalu berpaling dan berseru lantang, Paman guru memerintahkan murid supaya menyampaikan amanat Kim Pei kepada suhu. Dalam waktu 10 hari suhu supaya datang ke desa Biklo San Chung. Jika tak memenuhi, berarti menghina pada suco tanpa menunggu penyahutan Chong Tu, pemuda itu terus larikan kudanya sekencang angin. Sejenak Chaggyok memandang Chong Tu, katanya, Saudara Ji, lain kali kalau bertemu dengan pemuda itu, selesaikan saja jangan kasih ampun lagi diam-diam Chaggyok melirik bagaimana perubahan air muka Chong Tu. Tetapi ternyata pengemis itu seolah-olah tak mendengarkan. Dia tampak tegak termangu-mangu seperti tengah merenung suatu hal yang penting, Han Ting menghela nafas perlahan, ujarnya, Ah, manusia hidup ini memang tak dapat lepas dari kesukaran. Seorang tokoh macam Chong Lo Chiampuo juga mempunyai persoalan yang sukar diputuskannya. Ah, karena nasib seseorang itu berbeda maka kesulitannya pun berlain-lain, Ting Ling mengajak Chong Tu untuk melanjutkan perjalanan lagi. Pengemis sakti mengiakan lalu melangkah paling depan, diikuti Han Ting bertiga. Karena masing-masing mempunyai persoalan sendiri-sendiri, Maka mereka berjalan tanpa bicara. Empat lima li jauhnya, Chong Tu tiba-tiba berhenti dan berpaling, Pergilah kalian ke makam tua itu lebih dulu. Pengemis tua hendak menyelesaikan suatu urusan pribadi. Setelah itu tentu akan cepat-cepat menyusul ke sana apakah Lo Chiampuo hendak menjumpai sumo air Lo Chiampuo tanya Han Ting. Chong Tu belengkan kepala. Belum ia membuka mulut, tiba-tiba terdengar seruan Omi Tohut dari gerumbul pohon di tepi jalan dan menghadang rombongan Chong Tu. Seorang padri jubah kuning yang rupanya menjadi pemimpin rombongan, Segera memberi hormat dan bertanya, Adakah di antara saudara-saudara yang bernama Depan Ji Han Ping agak terkesiap lalu melangkah maju? Akulah orang si ji itu. Apakah para suhu ini dari Siow Lim Si benar? Padri jubah kuning itu mengiakan, kami memang dari Siow Lim Si. Bukankah nama Anda ini Han Ping? Meta Han Ping berkilat-kilat menyapu kawanan padri itu. Ia merasa tak kenal semua. Dengan tenang ia mengangguk kepala, akulah ji Han Ping itu. Maaf kalau sampai membuat para suhu berusaha payah mencariku, padri jubah kuning itu agak terkesiap. Rupanya ia tak menduga bahwa Han Ping akan memberi keterangan begitu terus terang. Ji Si Chu seorang tangkas, kami benar-benar kagum. Tetapi entah bagaimana kehendak Anda seru padri jubah kuning. Hal itu terserah kepada kalian semua. Dari tempat ia begitu jauh, apakah maksud suhu-suhu sekalian mencari diriku ini? Jawab Han Ping. Padri itu tertawa kecil, jika Anda berani mengunjukkan diri mengapa tak berani mengakui soal itu soal apa? Han Ping makin heran. Rupanya padri jubah kuning itu memiliki kesabaran yang besar. Sahutnya tenang-tenang, Ji Si Chu telah mengambil sebuah pusaka dari gereja Siow Lim Si. Entah apakah si Chu hendak menyerahkan pedang itu kepada kami atau hendak ikut kami menghadap ketua kami benda apakah yang telah kuambil itu masih wajah padri itu tetap tenang, adakah saudara sungguh tak tahu atau hanya pura-pura tak tahu tegurnya? Sudah tentu tak tahu sungguh-sungguh sahut Han Ping. Tiba-tiba padri itu melengking nyaring, pedang pemutus asmara Han Ping tertawa dingin, pedang pemutus asmara adalah pedang miliku. Entah apakah hubungannya dengan gereja saudara marahlah padri itu, terang kalau milik almarhum Huigong Siansu dari gereja kami, mengapa engkau berani mengaku sebagai milikmu? Apakah engkau bendak mengelap Doi Han Ping tertawa? Benar, memang semula pedang pemutus asmara adalah milik Huigong Tai Su. Tetapi karena kalah bertaruh, dia memberikan pedang itu kepadaku. Hanya seorang dari gereja Siao Lim Si yang dapat meminta kembali pedang itu siapa Huigong Tai Su Han Ping tertawa nyaring. Sesaat padri jubah kuning itu tak dapat menyelami kata-kata Han Ping. Maka tanpa banyak pikir ia segera berkata sayang, Huigong Tai Su sudah beberapa waktu ini muksua pedang itu diberikan oleh Huigong Tai Su karena kalah bertaruh dengan aku. Kecuali Huigong Tai Su hidup kembali, tiada seorang pun yang berhak memintanya kembali kalau begitu jelas saudara hendak membuat sulit gereja kami serup padri itu marah. Melihat suasana makin panas, berserulah Kim Lo Ji kepada Han Ping, Ping Ji, jangan cari perkara dengan orang. Lebih baik engkau tuturkan kejadian yang sebenarnya kepada mereka Han Ping berpaling memandang paman gurunya seraya geleng-geleng kepala. Lalu berkata kepada padri jubah kuning dengan nada tandas, harap Tai Su suka menyampaikan pada ketua gereja. Bahwa pedang pusaka pemutus asmara itu kini sudah menjadi milikku. Jika hendak mengambilnya, lebih dulu harus melangkahi, padri jubah kuning gentakan tongkatnya ke tanah, aku telah mendapat perintah. Jika saudara tak mau menyerahkan pedang itu, engkau harus ikut kami menghadap ketua gereja. Bila ada persoalan, silahkan saudara mengutarakan di hadapan ketua kami Han Ping ganda tertawa dingin, karena tak merasa mengambil, apa tidak lucu kalau harus menghadap ketua Siow Lim si balas Han Ping jika saudara membangkang, apa boleh buat kami terpaksa menggunakan kekerasan, kata padri itu. Han Ping maju tiga langkah, serunya, kalau Tai Su sekalian hendak menggunakan kekerasan silahkanlah melihat Han Ping hanya bertangan kosong, terpaksa padri jubah kuning itu pun letakkan tongkatnya ke tanah. Dari arah belakang terdengar orang menyebut Tommy Tohut. Seorang padri jubah biru muda tampil menghampiri padri baju kuning itu, bisiknya harap paman guru bersabar dulu. Murid ingin memberi penjelasan baik, kata padri jubah kuning. Dalam perintah ketua, apabila bertemu dengan pemuda itu memang tak terdapat perintah supaya menyeret pemuda itu ke hadapan ketua, maksud murid, lebih baik kita mengadakan perjanjian untuk bertemu lagi dengan dia. Padri jubah kuning merenung beberapa jenak, lalu berkata kepada Han Ping, saudara memang seorang perwira dan tak takut menanggung akibat. Sungguh berjodoh karena aku beruntung melaksanakan perintah untuk mencari dan menemukan saudara. Kita tetapkan saja kapan dan di mana akan bertemu lagi. Nanti akan kulaporkan kepada ketua kami. Pada saat itu ketua kami, pasti akan datang untuk meminta kembali pedang itu honting kerutkan dahi. Merenung beberapa saat lalu menjawab, baiklah, sepuluh hari kemudian, kita bertemu di makam tua itu saudara telah berjanji sendiri, aku pun segera akan pulang melapor kata padri jubah kuning. Sung seraya memungut tongkatnya lalu mengajak rombongannya pergi. Sambil memandang rombongan padri siow lim si yang pergi, Chong Tzu tertawa, aha, tambah lagi dengan padri siow lim si. Pertunjukan di makam tua itu tentu akan lebih ramai. Tingling tersenyum, Chong Lo Chiampuo tak perlu lagi mencari adik seperguruan Chiampuo itu, apa Chong Tzu terkejut? Hol Heng Chiu menipu mu hektometer, jangan ngoceh tak keruan engkau, anak perempuan setan dan pra Chong Tzu. Tingling tertawa, selama ini memang Lo Chiampuo memandang hina pada orang-orang lembah raja setan. Lebih-lebih terhadap kami berdua taci adik. Kebalikannya, sudah sejak lama aku mengagumi sepak terjang ksatria dari Lo Chiampuo. Maka apabia ada yang ku ketahui tentu akan ku beritahu kepadamu. Jika Hol Heng Chiu sungguh-sungguh hendak minta Lo Chiampuo dalam sepuluh hari ini datang ke desa Biklo San Chung, tak mungkin ia akan memberitahukan jejak kita ini kepada rombongan padri siow lim si. Kalau perhitunganku tak salah, adik seperguruan Lo Chiampuo itu tentu berada di sekeliling tempat ini. Oleh karena itu maka Hol Heng Chiu terburu-buru pergi hendak memberitahukan kepada bibir gurunya itu. Tetapi diam-diam pemuda itu khawatir kita akan mempercepat perjalanan sehingga tak sempat menyusul. Oleh karena itu sengaja ia memberitahu kepada rombongan padri siow lim si agar dapat menghambat perjalanan kita. Kalau tak percaya, Lo Chiampuo boleh menunggu di sini beberapa waktu. Dalam waktu sejam, Hol Heng Chiu pasti datang membawa kawan-kawannya tetapi bagaimana nona dapat mengatakan kalau kedatangan para padri siow lim si itu karena diberitahu Hol Heng Chiu tanya Han Ping. Ting Ling tertawa, silahkan Ji Siang Kong meneliti keadaan di sekeliling sini. Tentulah Heng Kau akan setuju atas pendapatku. Hutan ini dekat dengan jalan besar. Jika rombongan padri tadi datang dari arah depan, sekalipun masih jauh tentu dapat kita lihat. Dan kalau mereka sebelumnya sudah bersembunyi dalam hutan ini, juga tak mungkin. Apalagi sekali buka mulut, padri baju kuning tadi terus menanyakan orang siji. Dari beberapa kesimpulan itu saja, jelas tentulah Hol Heng Chiu yang memberitahu kepada mereka. Dengan begitu barulah rombongan padri itu mengambil jalan kecil dan muncul tanpa sepengetahuan kita hebat puji Chagiyok. Dugaanmu itu memang tepat Ting Ling tertawa dan berpaling kepada Chong Tu, Chong Lo Chiampuo. Jika ingin bertemu dengan mereka, silahkan tunggu di sini beberapa saat. Tetapi kalau tak mau menemui mereka, lebih baik kita lekas lanjutkan perjalanan lagi hunting menghela nafas. Ah, Nona menduga jitu sekali. Tuh, mereka sudah muncul ketika sekalian berpaling, tampak dari arah timur empat penunggang kuda mencongklang pesat. Dalam kepulan dibu tebal di belakang kuda itu, samar-samar beberapa sosok tubuh lari mengejar. Ternyata orang itu jauh lebih cepat dari kuda dan lari ke arah tempat rombongan honping. Chong Tu menghela nafas, budak perempuan setan, engkau benar-benar cerdik sekali. Hari ini pengemis tua mengaku kalah bah, Lo Chiampuo kelewat memuji, Ting Ling tertawa. Pada saat itu kedua sosok tubuh yang lari mendatangi itu sudah tiba pada jarak 3-4 tombak di muka Chong Tu dan kawan-kawan. Ternyata kedua orang itu adalah tokoh yang pernah menggetarkan dunia persilatan pada 10 tahun yang lalu yakni si bongkok dan si pendek. Keduanya hentikan lari dan memandang tajam kepada honping. Wajah mereka menampil rasa kejut. Melihat dirinya dipandang begitu rupa, honping menegur, kalian melihat apa belum sempat kedua tokoh itu membuka mulut, keempat penunggang kuda pun sudah tiba. Yang pertama adalah Hong Kuan Tiong, pemilik dari gedung di Klosan Chung. Kedua adalah Ho Heng Chiu. Sedang dua ekor kuda yang lain, dinaiki oleh dua lelaki baju hitam dengan membawa senjata. Juga Hong Kuan Tiong memandang tajam kepada honping. Beberapa saat kemudian baru berkata, ah, kiranya saudara masih hidup honping mau marah tetapi tiba-tiba ia teringat bahwa ketika kedua nona ting bertemu padanya, pun juga mengatakan begitu. Terima kasih, aku masih sedar bugar, sahup pemuda itu. Ong Kuan Tiong tiba-tiba menghela nafas perlahan. Ia memandang Chong Tu dan Ting Ling lalu berkata, hendak kemanakah saudara-saudara ini adakah hengkau perlu mengurus hal itu balas Chong Tu. Aku ingin bicara empat metode dengan saudara Ji. Adakah saudara-saudara tak keberatan honping tertawa, jangankan hanya bicara, berkelai beberapa jurus, pun tak mengapa Ong Kuan Tiong tertawa nyaring, ah, saudara Ji memang gagah dan sakti, aku amat kagum. Tetapi aku tak mengandung maksud begitu, ia terus mencongkelangkan kudanya lari ke muka. Honping pun cepat loncat menyusul. Tak berapa lama mereka sudah terpisah berpuluh tombak dari tempat rombongan Chong Tu. Sekonyong-konyong Ong Kuan Tiong loncat dari kudanya, melambung dan berjumpalitan di udara lalu melayang menyerbu honping. Pemuda itu terkejut. Buru-buru ia hentikan larinya dan siap menghadapi. Tetapi ketika hampir dekat kepada honping, Ong Kuan Tiong tegakkan diri dan melayang turun 2 meter di hadapan honping. Menurut kabar dalam dunia persilatan, saudara Ji sudah binasa di tangan Tian Hianto Tiang. Entah adakah berita itu benar atau tidak Ong Kuan Tiong mulai buka mulut. Honping tertawa, memang berita itu tak salah. Tetapi kenyataannya, hanya separuh bagian yang benar maaf, aku tak mengerti kata-katamu itu sahut honping, jika aku benar sudah mati di tangan Tian Hianto Tiang, tentu saat ini tak berada di sini bicara denganmu. Memang peristiwa itu telah terjadi, hanya saja aku tak sampai binasa di tangan Tian Hianto Tiang apakah hanya pingsan karena menerima pukulannya, Ong Kuan Tiong menegas. Boleh juga dikatakan begitulah, berkata Ong Kuan Tiong dengan nada serius, pada saat berita kematianmu itu sampai di Biklosan Chung, semua aku tak percaya. Ia mengatakan bahwa saudara tak berfernasib begitu malang apa yang engkau maksud darah baju ungu itu benar. Sahut Ong Kuan Tiong, bagaimana pandangan saudara tentang perangainya hanting tertegun, serunya, ini, aku sukar menilainya, Ong Kuan Tiong menghela nafas, tetapi saudara tak berketentuan muncul perginya. Berita kematian saudara itu tersebar luas. Semua iku itu tetap tak percaya maka diam-diamku suruh orang untuk menyelidiki dan akhirnya berhasil menemukan jenazah saudara aku masih segar bugar mengapa kalian menemukan jenazahku seru hanting. Ong Kuan Tiong menghela nafas, dalam semak belukar diketemukan sesosok mayat yang sudah busuk. Umur dan pakaiannya mirip dengan engkau. Dan yang penting, mayat itu tepat berada di tempat engkau diberitakan telah mati, aneh kata hanting. Ong Kuan Tiong menengadah memandang gumpalan awan yang menebar di langit. Dengan nada penuh kekesalan ia berkata, Ah, kalau saat itu aku mau mempertimbangkan lebih teliti, mungkin tak sampai terjadi kekilafan begini. Sungguh harus disesalkan mengapa saat itu pikiranku agak kacau sehingga keliru menganggap mayat itu adalah saudara, hanting tertawa, kita tak saling berhubungan, tentu tak terikat suatu perasaan batin. Andai kata mayat itu benar diriku, kiranya saudara Ong tak usah harus bersedih hati, benar, sahutong Kuan Tiong, asal saja tidak dikarenakan sumo aiku, tak nanti ku kerahkan seluruh jago-jago wiklosan cung untuk menyelidiki jejak saudara mengapa sumo ai saudara itu hanting heran. Setelah mendapat laporan, segera ku perintahkan supaya mayat itu segera diangkut pulang agar dapat dikenali. Apakah saudara ji atau bukan? Ah, ternyata wajah mayat itu sudah rusak sama sekali sehingga sukar dikenali lagi. Dan lagi tubuhnya pun mulai menyiarkan bau busuk, ah, mengapakah saudara Ong begitu menaruh perhatian besar kepadaku makin heranlah hanting dibuatnya. Entah siapa yang telah memberitahukan kepada sumo ai tentang mayat yang dibawa pulang itu. Sumo ai segera masuk ke dalam kamar mayat itu, oh, hanting mendesus dan tundukan kepala. Sumo aiku memiliki kecantikan yang sukar dicari kedua dalam dunia. Hal itu saudara ji tentu sudah menyaksikan sendiri. Maka tak perlu ku jelaskan lagi. Tetapi tentang kabar kecerdasannya, saudara ji tentu belum mengetahui. Bukan karena terlalu menyanjungnya, tetapi memang dia memiliki kecerdasan yang luar biasa. Adalah karena menyadari kedua keistimewaan itu, cantik dan pintar, maka perangainya pun angkuh dan tinggi hati. Segala tindakannya tentu tak sama dengan orang biasa, berkata sampai di sini, tiba-tiba wajah Ong Kwan Tiong berubah rawan. Dua titik air mata menetes turun dari sudut matanya. Saudara Ong, mengapa engkau hanting terkejut? Ong Kwan Tiong mengusap air matanya lalu tertawa memanjang. Nadanya mirip dengan ringkikan naga, melengking jauh tinggi menyusup ke angkasa. Hanting makin kaget. Jelas tertawa itu merupakan suatu hamburan dari rasa duka yang ditumpahkan keluar. Diam-diam hanting menduga tentu telah terjadi sesuatu yang tak diharapkan pada diri darah baju ungu itu. Hal itu dapat ditilik dari sikap dan Ker Ong Kwan Tiong membawakan ceritanya. Setelah berhenti tertawa, berkatalah Ong Kwan Tiong pula, Setelah melihat mayat itu bertanyalah sumo aiku, apakah itu mayat Ji Hon Ping? Apakah jawab saudara Ong Seru Hon Ping dengan tegang? Jawab Ong Kwan Tiong, ia telah mencapai latihan yang sempurna untuk mengendalikan diri. Walaupun hatinya remuk redam, tetapi ia masih tampak tetap tenang seperti tak terjadi apa-apa. Dan aku yang tak berferpikir panjang akan akibatnya, menyahut sekenanya saja, kiranya tak salah lagi. Ah, tak kuduga sama sekali bahwa beberapa patah keteranganku kepadanya itu, merupakan suatu kesalahan besar yang menimbulkan dendam penyesalan dalam hidupku, karena sesaat tak dapat menangkap apa maksud ucapan Ong Kwan Tiong itu, maka Hon Ping hanya galeng-galeng kepala dan berkata, apa sebabnya menjadi kesalahan dan penyesalan besar bagi saudara Ong pada saat itu sumo aiku mengulang tanya lagi. Seharusnya aku menyadari tetapi ah, saat itu aku tetap linglung, tiba-tiba Ong Kwan Tiong berhenti berkata lalu menampar mukanya sendiri sampai beberapa kali. Tamparan itu telah membuat pipi begap dan mulut berlumuran darah. Ah, mengapa saudara Ong bertindak begitu hendak menghukum diri sendiri? Sekalipun engkau keliru menganggap mayat itu, kiranya bukan menjadi soal yang penting seru Hon Ping. Memang pertanyaan sumo aiku itu tidak salah. Demikianpun jawabanku itu juga tak keliru. Tetapi sesungguhnya dalam hati aku tak yakin. Tetapi entah bagaimana waktu itu aku sembarangan membuka mulut saja. Ketika melihat wajahnya agak berubah, aku sudah merasa tentu ada sesuatu yang tak wajar. Tetapi saat itu ia tetap tertawa dan berkata, Mati biarlah mati. Orang itu tiada sangkut pautnya dengan perguruan lem haibun kita. Lekas perintah orang untuk menanamnya. Perlu apa harus dilihat bolak-balik? Berkata Hon Ping, benar, memang aku mati atau tidak, tak ada hubungan apa-apa dengan partai saudara. Ucapannya memang benar kata Ong Kuan Tiong, pada saat mengucap kata-kata itu, sikapnya tenang sekali sehingga aku sukar dapat merabah hatinya dan setelah berkata ia terus berputar tubuh pergi. Suatu hal yang makin membuat orang sukar menduga. Kala itu aku masih geli dan menganggap diriku pintar karena telah menyuruh orang untuk membawa pulang mayatmu. Ah, tak kira kalau diam-diam ia sudah mempunyai rencana tertentu, Hon Ping makin tak mengerti, ujarnya, sesungguhnya persoalan ini bagaimana? Makin mendengar aku makin bingung Ong Kuan Tiong menghela nafas panjang, ujarnya, sumuaiku adalah mustikanya manusia. Pribadi dan perbuatannya memang jarang orang yang dapat menduga, tiba-tiba Hon Ping berbalik tubuh, berseru, bulak-balik pembicaraan saudara itu hanya urusan partai Lem Hebun semua. Maaf, aku tak ingin mendengarkan lagi, ia terus melesat tiga tombak jauhnya. Ia telah menaruh kumala dingin mustika partai Lem Hebun, baru Ong Kuan Tiong berseru begitu, Hon Ping sudah gelengkan kepala menukas, mustika perguruan Lem Hebun, tiada sangkut pautnya dengan aku dengan beberapa kali loncatan, pemuda itu sudah tiba kembali di tempat pengemis Sakti Chong Tu, katanya, mari kita lekas pergi dan ia pun terus mendahului berjalan. Si bungkuk dan si pendek karena belum menerima perintah Ong Kuan Tiong, saat itu tampak bingung dan tak tahu bagaimana harus bertindak. Keduanya hanya melongo saja mengawasi rombongan Chong Tu pergi. Rombongan Chong Tu itu terdiri dari jago-jago yang memiliki ilmu silat tinggi. Ketika Ong Kuan Tiong tersadar dan memberi perintah supaya mengejar Hon Ping yang sudah lenyap dari pandangan. Memang Chong Tu dan rombongannya berjalan pesat sekali. Kira-kira setpuluh tombak jauhnya, kepala Ting Ling sudah basah kuyuk dengan keringat. Dengan terengah-engah nona itu berkata, silahkan kalian berjalan dulu, aku sudah tak kuat berlari lagi Chong Tu tertawa gelak-gelak dan mengatakan sedia memanggul nona itu. Tidak Ting Ling menolak, aku hendak pulang ke lembah Raja Setan. Kita tak sama arah jalan tetapi pengemis itu dekat. Ia tak peduli penolakan si nona, lalu disambarnya dan dipanggulnya, memang keringat pengemis tua bau busuk maka orang tentu tak sudi dipanggul dan dibawa berjalan oleh pengemis sakti Chong Tu. Ting Ling tertawa, bukankah selama ini Lo Chiampua memandang rendah pada orang lembah Raja Setan? Mengapa hari ini Lo Chiampua begitu memperhatikan diriku Chong Tu tertawa, budak setan besar, ternyata tidak sejahat yang dikabarkan orang, ah Lo Chiampua kelewat menyanjung saja. Dengan mendapat pujian begitu rupa dari Lo Chiampua, matipun aku puas budak setan, jangan terus-menerus memasak gulai, pengemis tua tak mau makan Ting Ling tertawa, sayang aku tak dapat hidup lama. Jika tak menderita luka maut, aku tentu senang sekali menjadi murid Lo Chiampua dan masuk ke dalam perguruan Kim Pai Bun tidak bisa, sahut Chong Tu, sekalipun engkau ingin masuk, tetapi belum tentu pengemis tua mau menerima, Ting Ling tertawa, Lo Chiampua sudah meluluskan hendak memberi pelajaran silat kepadaku. Sekalipun tak terikat nama guru dan murid tetapi dalam kenyataannya memang mempunyai tali hubungan begitu dalam pada bercakap-cakap itu mereka sudah mencapai 10 li lagi. Kim Lo Chi yang lukanya baru sembuh dan lengannya yang kutung pun masih belum sembuh sama sekali, tampak tak kuat lagi. Kepalanya basah kuyuk dengan keringat. Setelah berpaling ke belakang dan tak tampak ongk mantiong dengan rombongannya, barulah Hon Ting lambatkan jalannya dan mengajak kawan-kawannya berhenti. Sambil memandang kesekeliling, Chong Tu berkata, terus sedikit, kita beristirahat di bawah pohon besar itu setelah duduk di bawah pohon itu Kim Lo Chi pun segera pejamkan mat mengambil pernafasan. Cha Giok dan pengemis kecil pun tampak agak ternah. Hanya Hon Ting dan pengemis sakti Chong Tu yang wajahnya tetap biasa. Tiba-tiba Ting Ling berpaling memandang Hon Ping, katanya tertawa, apakah yang dibicarakan lelaki berpakaian indah tadi dengan engkau? Mengapa engkau terus tinggalkan mereka begitu saja dia terus menerus menceritakan urusan perguruannya Lam He Bun? Belum tentu begitu, Ting Ling tertawa, apakah tak menyinggung diri darah baju ungu itu ya? Mengatakan juga, Sahut Hon Ping, entah mengapa orang tahu tempat aku menderita luka dari Tian Hian Toti yang lalu meletakkan sesosok mayat di situ. Mayat itu diberi pakaian yang mirip dengan pakaian ku. Mereka menganggap mayat itu adalah mayat ku ih, aneh juga, Ting Ling mendesis, perlu apa mereka mencari mayatmu entahlah? Lalu dimanakah mayat itu sekarang rupanya seperti sudah ditanam? Tiba-tiba Hon Ping teringat tadi ketika ia hendak pergi, Ong Kwan Tiong telah berseru nyaring mengenai mustika perguruan Lam He Bun, tetapi karena ia terus melesat pergi ia tak tahu bagaimana kelanjutan kata-kata orang Lam He Bun itu. Saat itu barulah ia menyadari bahwa ucapan Ong Kwan Tiong tadi mengandung hal yang amat penting. Seketika teganglah hatinya dan tanpa disadari mulut Hon Ping meluncur seruan, tusuk kundai kemala dingin, apakah tusuk kundai kemala dingin Hon Ping gelengkan kepala, tusuk kundai kemala dingin adalah pusaka perguruan Lam He Bun, ih, rupanya pikiranmu agak kacau. Ku tanya apakah hubungan tusuk kundai kemala dingin dengan diri Hon Ping menengadah memandang ke langit dan merenung sampai lama. Kemudian ia mengatakan tak tahu hal itu. Betapapun cerdasnya Ting Ling tetapi terhadap soal tusuk kundai kemala dingin yang tiada kepala dan ekornya itu, ia tak dapat menyelaminya. Maka berulang-ulang ia mengulang kata-kata, tusuk kundai kemala dingin, tusuk kundai kemala dingin, pusaka perguruan Lam He Bun, harap saudara-saudara tunggu dulu di sini, Aku hendak meminta keterangan kepadanya lagi tiba-tiba Hon Ping berkata seraya terus loncat tiga tombak jauhnya. Tak usah kesanalah seru Ting Ling. Mengapa Hon Ping berpaling? Mereka sudah jauh. Daripada menyusul mereka lebih baik engkau tunggu sebentar akan ku pecahkan soal itu. Mungkin dapat menerka apa maksudnya, karena sudah tahu kecerdasan Ting Ling menganalisa sesuatu, terpaksa mau juga Hon Ping kembali. Sambil membereskan rambutnya yang kusut, nona itu berkata seorang diri, tusuk kundai kemala dingin. Dari namanya dapat diketahui maksudnya. Bentuknya tentulah menyerupai perhiasan tusuk kundai yang sering dipakai kaum wanita, Cagiyok tertawa, tentulah sebuah tusuk kundai dari kemala angin musim rontok meniup. Hutam pun makin sunyi ketika matahari mulai condong ke barat. Marga Satwa sibuk berkemas pulang ke sarang masing-masing. Ting Ling tahu kalau Cagiyok bermaksud hendak mengejeknya tetapi ia tak mempedulikannya. Dengan tenang ia melanjutkan kata-katanya, benar, sebatang tusuk kundai kemala. Tetapi yang menjadi pertanyaan, sampai dimanakah nilai tusuk kundai kemala itu sehingga menjadi barang pusaka perguruan Leng Hei Bonnona itu merenung beberapa jenak lalu bertanya kepada Han Ping, Ji Siang Kong, entah apakah maksud orang itu mengatakan tusuk kundai kemala dingin kepadamu. Awal perkataannya dan akhir penutupnya jika dapat dirangkai tentulah akan banyak membantu untuk memecahkan persoalan itu. Di tempat mana benda itu ditaruhnya ucapan selanjutnya telah kukerat sahut Han Ping. Apakah ditaruh di dalam peti mati jenazahmu itu hai? Mungkin begitulah, seru Han Ping, memang ia suruh orang menyediakan peti mati untuk menaruh mayat itu, benar, Ting Ling tertawa, ia telah menaruh pusaka perguruan Leng Hei Bonnona ke dalam peti mayat itu, apa gunanya tanya Han Ping? Ting Ling tertawa-tawar, dia telah keliru menyangka kalau mayat itu adalah mayatmu. Maka diberinya tusuk kundai kemala itu. Kalau benda itu merupakan pusaka perguruan Leng Hei Bonnona tentu mempunyai khasiat istimewa. Kalau tidak demikian tentulah berarti tusuk kundai itu sebagai wakil pribadi, untuk menemani Seng Kekasih. Ai, darah itu benar-benar sudah terbenam dalam lautan asmara Han Ping tercengang. Ia kerutkan dahi, ujarnya, adakah sungguh begitu mudah-mudahan dogaanku tepat, sahut Ting Ling. Han Ping tundukkan kepala duduk bersandar pohon. Wajah si darah baju ungu yang cantik segar laksana bunga mekar di pagi hari, mulai terbayang pelapuknya. Setelah termenung beberapa saat, berkata pula Han Ping, dia mengatakan kalau darah baju ungu itu telah menaruh tusuk kundai kemala dingin pusaka perguruan Leng Hei Bonn, kembali ia diam merenung sampai beberapa saat. Rupanya Cha Giok kesal, bisiknya kepada Chong Tu, entah masih berapa jauhkah makam tua itu dari sini tiba-tiba Han Ping berbangkit bangun, sudah tak berapa jauh lagi, mari kita lanjutkan jalan ia terus berjalan lebih dulu. Chong Tu, Ting Ling dan kawan-kawannya terpaksa mengikuti anak muda itu. Dalam pada itu diam-diam Ting Ling memperhatikan kerut wajah Han Ping. Di hatiaknya wajah pemuda itu menampil suatu tanda keresahan hati. Diam-diam Ting Ling menghela nafas, pikirnya, menilik gelagatnya, dia juga menaruh hati pada darah baju ungu itu. Ah, kasihan adik Han yang mati-matian mencintainya tetapi yang dicinta sudah menaruh hati pada lain orang, oleh karena ingin tahu bagaimana kelanjutannya, maka Ting Ling tak mau mengatakan akan pulang ke lembah lagi. Cha Gyok tetap merisaukan keadaan alihahnya. Sedang Chong Tu dan Kim Lojip pun ingin lekas-lekas mencapai makam tua itu. Mereka berjalan pesat. Bahkan pada malam hari pun tetap melakukan perjalanan. Menjelang fajar tibalah mereka di tempat yang dituju. Sambil menunjuk ke arah gunduk-gunduk batu yang tinggi rendah menonjol tak keruan, Han Ting berkata, Nah, itulah makam tua yang hendak kita cari Cha Gyok memandang ke arah yang ditunjuk Han Ping. Tak tampak bayangan seorang pun jua. Begitu pula dengan suara pertempuran. Aneh, mengapa tiada seorang pun juga kata Cha Gyok. Dikuatirkan kita terlambat datang kemari. Yang mati sudah mati, yang luka tetap terluka. Sedang yang hidup sudah pergi kata Ting Ling. Cha Gyok tertegun, serunya, biarlah aku yang masuk lebih dulu ia terus lari. Chong Tu dan rombongannya mengikuti. Melintasi pohon jati tua, tampak makam itu tak terdapat sesuatu jejak apa-apa. Cha Gyok makin gelisah memikirkan keselamatan alihnya. Setelah memutari makam itu satu kali, ia berjalan dengan kepala menunduk, Serunya, Chong Lo Chiampo yang luas pengalaman tentu dapat menemukan sesuatu jejak. Sahut Ting Ling dengan dingin, baik pihak mana yang menang, juga takkan meninggalkan mayat di sini. Sekalipun tak diurus orang, mayat itu tentu sudah habis dimakan binatang buas wajah Cha Gyok berubah. Namun ia masih berusaha menenangkan diri, menurut hematku mungkin kita datang terlalu pagi. Jika tempat ini benar telah dijadikan tempat pertempuran, Tentu sekurang-kurangnya terdapat bekas-bekas senjata rahasia ataupun jenis senjata tajam sahut Ting Ling. Tanah tertutup rumput dan rumput tertimbun salju jika engkau tak menyingkap rumput-rumput itu, Mana engkau dapat menemukan jejak sebenarnya Ting Ling hendak mengolok-oloknya. Tetapi karena amat gelalisah memikirkan ayahnya maka Cha Gyok kacau pikirannya. Ia anggap kata-kata Ting Ling itu benar maka segera ia mematahkan sebatang dahan jati lalu mencongkel gerumbul rumput. Makam tua itu penuh ditumbungi rumput setinggi lutut. Pada akhir musim merontok, embun tebal bertumpuk mirip salju. Karena dibongkar oleh Cha Gyok, lapisan embun tebal berhamburan ke pakaian pemuda itu. Melihat itu tertawalah Ting Ling. Cha Gyok berpaling dan tersadarlah ia kalau dirinya sedang dipermainkan si Nona. Seketika marahlah ia. Ia berjalan menghampiri seraya menegur tajam, Apa artinya ini wajah Ting Ling berubah bengis, balasnya, apa? Bukankah engkau sendiri yang menurut kata-kataku? Siapa yang engkau salahkan dalam saat dan tempat begini? Masakan Nona masih mempunyai selera untuk mengolok-olok diriku. Apakah engkau tak mempedulikan sama sekali nasib paman muhuh? Siapa bilang tak peduli jawab Ting Ling, engkau sendiri yang tak tenang. Engkau tak dapat memikir panjang. Jika benar mereka sudah tiba kemari dan bertempur, Baik pihak manapun yang menang tentu akan masuk ke dalam makam. Dan di luar makam tentu diberi orang yang jaga. Jika keadaan makam ini begini tenang, Masakan ada orang yang sudah memasuki makam itu mendengar urayan Ting Ling, Cha Gyok terpaksa menelan kemengkalan hatinya. Dalam pada itu diam-diam ia girang karena N.I.O. Bun Giau dan rombongannya belum datang ke makam situ. Kalau begitu, mereka belum datang kemari Han Ping ikut bicara. Sudah datang atau belum, sukar dikata. Tetapi jelas di sini belum terjadi pertempuran. Harta pusaka dalam makam tua itu masih tetap belum terganggu setelah memandang ke sekeliling makam itu, Berkatalah Cha Gyok, jika dalam makam tua ini benar-benar terdapat harta pusaka, Sekalipun tanpa peta, tetap dapat mengambilnya mendengar itu tak tahan lagi Chong Tu, Serunya, bagus, angkatan muda akan menyisihkan angkatan tua. Kalian ternyata jauh lebih pintar dari pengemis tua. Tetapi pengemis tua benar-benar ingin mendengar, Dengan care apakah harta pusaka dalam makam itu dapat diambil tanpa menggunakan peta petunjuk. Soal itu sederhana sekali, Sahut Cha Gyok, Asal kita gunakan pekerja yang bertenaga kuat untuk menggali makam ini, Masakan tak dapat menemukan harta pusaka itu. Tetapi Han Ping membantah dengan mengatakan bahwa makam itu dibuat dengan bangunan yang amat kokoh sekali dan dilengkapi dengan bermacam-macam perkakas rahasia. Care penggalian seperti yang dikatakan Cha Gyok itu tentu akan makan banyak korban jiwa. Setelah merenung sejenak, Cha Gyok menjawab lagi, Segala rasa milik tentu membangkitkan keberanian. Mereka begitu ngiler hendak mencari harta pusaka, Mati pun tentu rela Han Ping menghela nafas. Ia tak mau berbantah lebih lanjut. Kebalikannya Kim Lo Jae mulai buka mulut, Pendapat Cha Sao Poh Chu tadi meskipun bagus, Tetapi Cha Sao Poh Chu tak tahu ciptaan bangunan makam yang luar biasa itu. Tanpa menggunakan peta petunjuk, Sekalipun menggunakan seribu tenaga, Tetap tak mungkin dapat membobolkan bangunan makam itu. Apalagi perkakas rahasianya, Wah, hebatnya bukan kepalang jika tak tahu care bagaimana menggerakkan perkakas rahasia itu. Jangan harap dapat keluar, Lekas bersembunyi sekonyong-konyong Ting Ling melengking tegang Sehingga sekalian orang tak sempat memandang ke muka lagi, Terus menyusup ke dalam gerumbul. Ting Ling sendiri mengikuti di belakang Han Ting bersembunyi di dalam semak. Ketika sudah bersembunyi, Han Ting melongok empat penjuru. Ia heran karena tak melihat suatu apa. Segera ia berpaling ke belakang, menegur Ting Ling, Apakah sungguh ada orang datang Ting Ling gelengkan kepala, Tak ada Han Ting marah, Engkau ini bagaimana? Bicara dan bekerja tanpa menyesuaikan suasana. Mengapa pada saat begini masih suka bengurau habis berkata ia terus berdiri lalu melangkah keluar. Tunggu dulu sebentar, maukah hengka seru Ting Ling perlahan, Aku hendak bicara dengan engkau ia jamret ujung baju pemuda itu. Karena nada nona itu amat rawan, tanpa terasa Han Ting pun berhenti. Ketika berpaling dilihatnya matu nona itu berlinang-linang air mata. Sudah tentu Han Ting terkejut. Kalau hendak bicara, silahkan mengatakan. Asal tenagaku mampu saja, aku tentu akan melaksanakannya, kata Han Ting. Nona yang biasanya keras kepala itu, tiba-tiba saat itu berubah lemah lembut. Dua tetes air mata menitik turun. Aku tak lama lagi tentu mati, katanya. Sekalipun aku mengatakan beberapa patah kata yang tak pantas, Engkau pun tentu takkan menganggap dalam hati, Han Ting terkesiap. Ia mendesak supaya nona itu segera mengatakan apa yang dikehendaki. Ting Ling tertawa hambar, Tahukah hengkau mengapa aku menipu kalian ini entahlah, sahut Han Ting. Tadi tiba-tiba aku rasa lukaku timbul suatu perubahan. Mungkin aku akan mati lebih cepat Han Ting terbeliak. Apa? Mengapa bisa begitu ah, masakan aku hendak membohongimu sahut Ting Ling. Han Ting berjongkok lalu lekatkan telapak tangannya ke punggung si nona seraya menyuruhnya melakukan pernafasan untuk menyambut tenaga murni yang hendak ia salurkan. Saat itu tenaga dalam Han Ting sudah mencapai tataran tinggi. Begitu menyalurkan tenaga murni, seketika Ting Ling rasakan tubuhnya dialiri serangkum hawa panas. Percuma, Ting Ling gelengkan kepala, lukaku ini sudah tak mungkin disembuhkan lagi. Sedangkan Tian Hian Toti yang saja sudah angkat tangan, perlu apa engkau membuang tenaga sia-sia berkata Han Ping dengan nada bersungguh, tak peduli bermanfaat atau tidak, pokoknya aku akan berusaha sekuat tenaga. Lekas lah nona melakukan pernafasan Ting Ling tertawa, ah, apakah engkau benar-benar tak merelakan aku mati masakan perlu bertanya jawab Han Ping. Ting Ling tertawa terhibur lalu perlahan-lahan pejamkan metu dan melakukan pernafasan untuk menyambut penyaluran hawa murni itu. Pada permulaan, Ting Ling hanya rasakan aliran hawa panas itu menyalur ke seluruh hurat nadinya sehingga tubuh terasa nyaman. Tetapi pada saat aliran hawa panas itu melanda ke bagian dada, tiba-tiba ia rasakan ulu hatinya amat sakit sekali. Ia tak tahan dan condongkan tubuh ke muka, menghindari tangan Han Ping. Kepala pemuda itu basah dengan keringat. Jelas dia sudah mengerahkan seluruh tenaga dalam untuk memberi penyaluran. Ting Ling tersenyum, serunya, sakitku kamu, ia mengambil sapu tangan lalu mengusap kepala Han Ting seraya berkata, Ah, keringatmu begini banyak, Han Ting menghela nafas, jika engkau mau menahan sakit sedikit waktu saja, mungkin aku dapat menembus jalan darah yang menyebabkan perubahan pada lukamu itu. Jangan sesalkan aku. Aku benar-benar tak tahan menderita sakit yang begitu hebat. Lebih baik biarkan aku mati saja, kata Ting Ling seraya perlahan-lahan sandarkan kepalanya ke bahu Han Ting. Melihat keadaan Nona itu, timbulah rasa kasehan Han Ping. Sambil menepuk perlahan bahu Nona itu ia menghiburnya tak apalah. Nanti setelah ku tutup jalan darahmu supaya engkau pingsan, barulah ku salurkan tenaga murni untuk menembus jalan darah tempat luka itu. Saat itu engkau tak merasa sakit dan dapat bertahan beberapa waktu, tiba-tiba Ting Ling mengangkat kepala dan menatap iba pada wajah Han Ping, Apakah engkau kira aku sungguh-sungguh tak tahan menderita kesakitan itu Han Ping terkesiap, bukankah engkau sendiri yang bilang tadi? Bagaimana aku dapat mengetahui Ting Ling menghela nafas? Ia merentang sepasang metu memandang wajah Han Ping. Seolah-olah ia hendak mencari sesuatu miliknya yang hilang. Dua pasang metu beradu. Saat itu barulah Han Ping mengetahui pandang matu Nona itu memancar rasa kasih. Tergetarlah perasaan Han Ping. Buru-buru ia berpaling memuka dan berbisik, harap jangan memandang aku begitu rupa, Belum Ting Ling membuka mulut, tiba-tiba di sebelah luar terdengar suara orang berseru nyaring, Apakah tusuk kundai kemala dingin itu dapat menyamai hasiak dari tenggoret kemala jelas suara itu dari lain orang, Bukan salah seorang dari rombongan Chong Tu. Ting Ling menarik lengan baju Han Ping dan membisikinya, Tuh, aku tak menipumu. Memang ada orang yang datang khawatir didengar pendatang itu, Han Ping tak berani bicara dan melainkan berpaling seraya tertawa. Ia beringsut mengisar diri untuk melongo keluar dari celah semak. Tetapi batu makam yang berjajar-jajar itu menghalang pandang matanya. Ia tak dapat melihat pendatang itu. Rupanya yang datang itu bukan hanya seorang. Karena saat itu juga terdengar suara lain orang berkata, Bukan hanya menyamai, pun bahkan melebih tenggoret kumala. Kecuali itu ada pula kegunaannya yang besar sekali apa seru suara lantang tadi. Orang yang nadanya bening menyahut, Apakah saudara suka akan kitab pusaka perguruan Lam He Bun? Orang bernada nyaring tadi tertawa keras, Setiap hidung orang persilatan tentu menyukai kitab pusaka Lam He Bun. Aku pun tak terkecuali dari mereka Han Ping membisiki Ting Ling. Rupanya salah seorang dari mereka itu Eh Tian Heng Ting Ling tertegun. Pernahkah engkau melihat Eh Tian Heng pernah bertemu sampai tiga kali? Nadanya mirip dengan dia tetapi entah benar entah tidak Ting Ling goyangkan tangan beberapa kali lalu membisiki ke dekat telinga Han Ping, Dia amat sakti sekali. Jika kita terus bicara tentu akan diketahuinya Han Ping mengangguk dan tak berani bicara lagi diam-diam Ting Ling merasa pemuda itu mendadak menurut perintahnya. Dengan tersenyum ia lekatkan lehernya ke bahu pemuda itu dan memasang telinga untuk menangkap pembicaraan kedua pendatang itu. Berkata pula orang yang bernada bening itu, Percayalah omonganku. Selain tusuk kundai kemala dan kitab pusaka dari Lam He Bun akan dapat kita peroleh, Pun masih akan mendapat seorang istri yang luar biasa kecantikannya, Nada suara orang itu makin lama makin lemah sehingga tak dapat didengar lagi. Rupanya mereka tiba-tiba berganti arah, membelok ke arah lain. Han Ping tajamkan pendengarannya tetapi tetap tak mendengar suara apa-apa. Rupanya mereka sudah pergi. Ia menghela nafas untuk melonggarkan ketegangan hatinya. Tiba-tiba daun telinganya terbaur angin lembut yang harum baunya. Ketika berpaling, dilihatnya Ting Ling sedang sandarkan muka ke bahunya. Bau harum itu berasal dari tubuh gadis itu. Han Ping kerutkan alis, karena mereka sudah pergi, mari kita keluar juga jangan. Ting Ling tertawa, mereka segera akan kembali lagi. Han Ping sudah menaruh kepercayaan penuh atas kecerdasan Ting Ling menduga sesuatu. Maka ia menurut dan duduk kembali. Ting Ling tertawa seraya menariknya bangun. Ah, aku hanya membohongimu, mengapa engkau percaya dipermainkan begitu rupa? Han Ping tak dapat berkata apa-apa. Sambil masih mencekal tangan Han Ping, Ting Ling mengajaknya loncat keluar. Ha, 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 kalian sungguh mesra benar. Tiba-tiba terdengar orang tertawa gelak-gelak. Merahlah wajah Ting Ling. Buru-buru ia lepaskan tangan Han Ping lalu berputar diri. Tampak Cagiyok berdiri beberapa meter di sebelah muka sambil menggendong kedua tangannya di punggung. Dengan tersenyum-senyum, pemuda itu berseru pula. Ah, rejeki saudara Ji sungguh besar sekali ini, ini, ini. Han Ping tergagap tak dapat bicara. Adalah Ting Ling yang cepat menegur Cagiyok. Apa? Apakah engkau sakit melihatnya? Ah, mana aku merasa begitu Cagiyok tertawa, aku toh belum sempat mengaturkan selamat pada kalian Ting Ling. Maju dua langkah ke samping Han Ping lalu menantang. Kalau engkau belum puas melihat, pandanglah sampai puas ia terus menggandeng lengan Han Ping. Sudah tentu Han Ping terkesiap dan menyurut mundur untuk menghindar. Ah, harap Nona jangan bergurau Cagiyok tertawa, sikap saudara Ji menolak orang yang datang dari ribuan li jauhnya, sungguh kelewat, baru ia berkata begitu tiba-tiba ia merasa dilanda oleh serangkum angin keras. Cepat ia menyingkir ke samping. Dan ketika berpaling, tampak Chong Tu sudah berdiri di tempat sebelum Cagiyok menyingkir tadi. Ihtian Heng dan seorang lelaki pertengahan umur serta seorang berpakaian sastrawan, menuju ke arah Tenggara. Dalam beberapa saat ini pengemis tua melihat belasan tokoh persilatan menuju ke sana. Tentu bukan sewajarnya, kata pengemis Sakti Chong Tu, tadi ketika bersembunyi dalam semak, aku pun mendengar Ihtian Heng bicara dengan seseorang tentang tusuk kundai kumala. Rupanya soal itu ada hubungannya. Kita meninjau ke sana atau tidak Chong Tu merenung sejenak, katanya ia, kita lihat saja ke sana ia terus mendahului lari ke arah Tenggara. Karena mereka berjumlah banyak kemungkinan ayah tentu ke sana juga, kata Cagiyok terus menyusul lari. Hang Ping memandang Kian kemari tetapi tak melihat Kim Lo Ji. Baru ia hendak menanyakan, tiba-tiba dari balik pohon jati tua, terdengar suara Kim Lo Ji berseru, Ping Ji, kemarilah. Aku hendak bicara Hang Ping segera menghampiri. Dilihatnya Kim Lo Ji berada di atas dahan pohon. Segera Hang Ping memberi hormat serta menanyakan apa yang akan dikatakan pamannya itu. Ting Ji, kelak apabila bertemu dengan Padri Siow Lim Si, jangan berkelahi dengan mereka, kata Kim Lo Ji. Hang Ping mengiakan. Silahkan kalian pergi, biarlah ku tunggu di sini. Apabila urusan sudah selesai, harap lekas kembali lagi, kata Kim Lo Ji. Mengapa paman tak ikut Kim Lo Ji merenung sejenak lalu berkata, Pertama, karena makam tua ini sudah termasyur di dunia persilatan kalau menyimpan harta pusaka yang tak ternilai jumlahnya. Maka aku hendak menunggu di sini saja. Nanti akan ku perhatikan tokoh-tokoh siapa yang datang kemari mencari harta pusaka itu. Dan kedua kalinya, ikhtian Hang muncul di sana. Kalau sampai ke Pergok, sungguh tak enak bagiku bermula Hang Ping hendak mendesak Kim Lo Ji supaya ikut sekali. Tetapi pada lain kilas, ia teringat, nyali pamannya tentu sudah kuncup karena kewibawaan ikhtian Hang. Jika memaksa pergi, tentulah tak baik. Lebih baik tinggalkan paman itu di situ, seakan untuk menjaga makam. Baiklah, jika paman hendak menjaga di sini, Hang Ping memberi hormat. Asal jangan pergi kemana-mana agar kita jangan bingung mencari. Kim Lo Ji tertawa, jangan khawatir, aku tentu dapat menjaga diri setelah itu. Hang Ping segera ajak Ting Ling pergi. Tetapi Nona itu menolak, silahkan engkau pergi sendiri. Maaf, aku tak dapat menemani. Mengapa Hang Ping heran? Lukaku segera terasa sakit. Mengapa engkau ajak aku ke sana untuk menerima hukuman tetapi kalau engkau seorang diri di sini, sungguh menguatirkan, tak perlu banyak pikiran. Sebelum kita berkenalan, bukankah aku sudah sebesar ini kata-kata Nona itu membuat Hang Ping tak dapat bicara. Ia hanya tergagap, ini, ini aku, sudahlah, jangan ini itu, seru Ting Ling, lekaslah ke sana. Aku bersama Kim Lo Jiampuan menunggu kalian di sini. Dalam dua-tiga hari ini kemungkinan aku belum mati. Mungkin masih dapat bertemu muka lagi, nada Nona itu berubah rawan. Ia berputar tubuh terus melangkah perlahan-lahan. Nona Ting, harap kembali, buru-buru Han Ting memanggil. Tetapi sampai diulang beberapa kali, tetap Ting Ling tak mau kembali. Ia terus berjalan ke muka, menyusup ke dalam salah sebuah batu nisan yang menonjol. Han Ting menghela nafas. Ia minta kepada Kim Lo Ji supaya suka melindungi Ting Ling. Setelah meninjau ke tempat tokoh-tokoh persilatan itu, segera ia akan kembali. Ah, Nona Ting tak perlu dilindungi. Ia cerdik dan kaya dengan akal. Mungkin ia dapat membantu aku di sini, Kim Lo Ji tertawa. Han Ting tegak sampai beberapa jenak. Tak tahu apa yang harus dikatakan lagi. Tiba-tiba ia berputar diri lalu loncat tiga tombak jauhnya. Dengan gunakan ilmu meringankan tubuh, cepat sekali ia sudah lenyap dari pandangan. Melihat gerakan pemuda itu diam-diam Kim Lo Ji tersenyum gembira. Dalam sebulan tak berkumpul, ternyata Han Ting sudah maju pesat sekali dalam ilmu silatnya. Kepergian Han Ting itu membawa hati yang gundah. Tampaknya ia setengah tahu setengah tidak, akan gerak-gerik Ting Ling yang penuh dengan curahan asmara itu. Tetapi ia tak tahu bagaimana Cara menghibur hati nona yang sedang dimabuk asmara itu agar jangan sampai menderita putus asa dan tersinggung perasaannya. Hal itulah yang membuat hati Han Ting serasa tertindih oleh batu besar sehingga dadanya seperti terhimpi tak dapat bernapas. Dalam cengkaman keresahan dan kekacauan pikiran itu, larilah Han Ting sepembawa kakinya. Ia lari asal lari, entah sudah berapa lama, entah sudah tiba di mana. Baru setelah terkejut mendengar suara orang memanggil namanya, ia pun berhenti. Ketika berpaling, dilihatnya Chong Tu berlari menghampiri diikuti dari belakang oleh Cha Giok. Ternyata pada waktu lari tadi, Han Ting tundukkan kepala sehingga ia tak merasa kalau sudah mendahului Chong Tu dan Cha Giok. Ho, lari saudara Ji sungguh cepat sekali seru Cha Giok seraya mengusap keringat di kepala. Karena lari secepat-cepatnya itu, kepala Han Ting pun basah dengan keringat. Ia mengatakan hendak menyusul kedua orang itu. Chong Tu tertawa, tadi pada jarak 10 li, engkau sudah mendahului kami berdua. Mengapa engkau masih lari seperti di uber setan aku hanya menumpahkan perhatian untuk kelari, tidak memperhatikan orang di jalanan andai kata tak kupanggil, sampai kapankah saudara Ji akan berhenti tanya Cha Giok. Han Ting terkesiap, ini sukar dikata. Jika sudah letih tentu berhenti pengemis sakti Chong Tu kerutkan dahi, tegurnya, eh, mengapa budak setan yang besar itu tak ikut serta Han Ting mengatakan nona itu hendak beristirahat merawat luka. Demikian pun dengan pamannya Kim Lo Ji. Ah, seharusnya engkau bawa budak setan itu kemari. Siapa tahu kita memerlukan bantuannya, kata Chong Tu. Ya, memang nona Ting Ling seorang gadis cantik lagi cerdas. Dan saudara Han Ting gagah perkasa dan berilmu tinggi. Benar-benar merupakan sepasang mustika yang amat sepadan. Dalam hal menjodohkan mereka, Chong Lo Chiampu harus turun tangan, Cha Giok menggoda. Chong Tu tertawa, terus terang selama ini pengemis tua tak mempunyai kesan baik terhadap orang kedua lembah dan ketiga marga itu. Dan yang paling menjemukan sendiri adalah orang dari kedua lembah itu. Tak kira beberapa hari bergaul saja, aku benar-benar amat berkesan kepada budak perempuan besar dari lembah raja setan itu. Rupanya pekerjaan pengemis tua sebagai comblang nanti, tentu ada harapan Cha Giok tertawa, sayang nona Ting Ling tak dapat menikmati rezeki sebesar itu karena mengidap luka yang tak dapat disembuhkan Chong Tu tertegun lalu mendam perat pemuda itu, bagus. Ho, nyalimu sungguh besar. Berani juga engkau mempermainkan pengemis tua, ya tetapi bicara ku belum selesai dan Lo Chiampu sudah menukas. Bagaimana hendak menyalahkan aku bantah Cha Giok? Hang Ping memandang Cha Giok dan berkata dengan serius, sendia gurau semacam itu tadi, harap saudara jangan mengatakan lagi. Soal yang menyangkut nama baik seseorang, hendaknya jangan dibuat main-main masih Cha Giok memelah diri, putera-puteri persilatan, kebanyakan tak terlalu memusinkan soal adat istiadat yang tak berarti. Janganlah hendaknya saudara Ji memakai ukuran orang biasa untuk mengukur diriku, melihat kedua pemuda itu saling tarik urat tegang, Tiba-tiba Chong Tu tertawa, Ho, pengemis tua paling tak senang melihat orang mengerut deh. Hayo kita lanjutkan perjalanan lagi. Hang Ping melirik ke samping lalu berseru, Chong Lo Chiampu, bukankah engkau hendak menanyakan pengemis kecil tukas Chong Tu? Benar, kemanakah dia selamanya pengemis tua dan pengemis kecil itu selalu berjalan sendiri-sendiri? Kami tak perlu mengurus satu sama lain, sahut Chong Tu seraya lari. Terpaksa kedua pemuda itu mengikuti lari. Kira-kira berlari sepuluh li jauhnya, tibalah mereka di sebuah lereng gunung. Tampak pengemis sakti bersembunyi di balik pohon yang tumbuh di atas puncak lereng dan mengacungkan tangan memanggil. Hang Ping terkesiap. Ia yakin kalau tidak bertemu dengan musuh yang tangguh tentulah pengemis sakti itu melihat sesuatu hal luar biasa yang belum pernah dialami seumur hidup. Karena menilik tingkatan pengemis tua itu, tak mungkin akan bersembunyi jika tak menghadapi kedua kemungkinan tersebut. Hang Ping lepaskan tangannya dari cekalan Cha Giok, katanya, saudara Cha, Chong Lo Chiampo tentu menghadapi musuh tangguh. Hendaknya jangan kita sampai mengejutkan mereka dengan perlahan-lahan ia terus mendaki ke atas. Cha Giok pun sependapat dengan dugaan Hang Ping. Ia mengikut di belakang Hang Ping dan merangkak ke atas dengan hati-hati. Ketika tiba di belakang pengemis sakti, kedua pemuda itu melongok ke bawah dan serempak tergetarlah hati keduanya. Di muka sebuah gunduk makam yang rupanya baru saja ditimbuni tanah dan taburan bunga serta sesaji buah-buahan segar, seorang darah baju ungu dan kepala terbungkus sutra hitam, sedang duduk bersila di hadapan makam itu. Tangannya tak henti-hentinya menabur bunga dan kertas, hal 7071 hilang, lahi. Mereka sedang melakukan upacara penguburan. Tentu hatinya berduka cita. Kurang layak kalau membuat onar, sahut Hang Ping. Baiklah, pengemis tua tak pernah mau memaksa orang. Kalau engkau tak suka pergi, tunggulah di sini saja kata Chong Tusraya mulai menuruni lareng gunung. Sekalipun dalam hati Hang Ping menduga bahwa yang dikubur itu tentulah orang yang dianggap sebagai dirinya, tetapi diam-diam Hang Ping masih ragu-ragu. Ia masih tak percaya masakan darah baju ungu yang begitu cantik dan begitu angkuh, mau mencintai dirinya? Diam-diam ia kepingin mengetahui juga. Cepat ia melambung, bersembunyi di atas sebatang pohon yang rindang daunnya. Sementara setelah tiba di lembah tempat upacara penguburan, tiada seorang pun yang memperhatikan kedatangan Chong Tud dan Cha Jiok. Setelah batuk-batuk, pengemis sakti Chong Tui angsung menghampiri kuburan itu.